Minta tolong Iren Yunike Buka dalam doa Bisa ya kelas ini Iren Iya Pak Boleh buka dalam doa Kita udah jam berapa nih Udah bisa mulai kali ya Udah Pak Udah jam 7 lewat 2 Oke Minta tolong Buka dalam doa ya Oke iya Pak Baik Mari Bapak Ibu Saudara-saudara Bersama kita bersatu dalam doa Kita berdoa Bapak kami sungguh mengucap syukur Kembali Tuhan boleh pertemukan kami Sekalipun dalam daring Tapi hati kami bersatu Bersama kami boleh Lagi malam hari ini Mendapat ilmu Untuk lagi menjadi bekal Bagi pelayanan kami Kedepannya Kira Tuhan memberkati Sepanjang Jalannya acara ini Tuhan memberkati Pak Henry Yang memberikan materi Tuhan memberkati kami Agar kami boleh dapat Memahami dengan baik Tuhan Sehingga ilmu yang kami dapat Tidak terbuang sia-sia Tapi Tuhan pakai Tuhan tabur Untuk kemudian nanti Dituai Terima kasih Bapak Tuhan mampukan kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih Iren Ya terima kasih Henry Teman-teman semua Bapak Ibu Pada kali ini Sebentar ini Ini pertemuan kita yang ketiga ya Senin depan yang terakhir Biasa aturan mainnya Saya tidak perlu tayangkan lagi Jadi Nanti kalau ada pertanyaan Boleh chat langsung Ke host Yaitu Ke Tia Sedari Tia Baik Supaya Kita hemat waktu Dan Saya ingin Juga kita Berdiskusi Saya coba paparkan Semampu saya Selama Satu jam Lalu nanti 30 menit Kita Berdiskusi Dan ini waktu Bisa fleksibel Bergantung nanti Bapak Ibu Kita semua ini Ya Saya izin Share Screen Untuk materi kita Hari ini Ya Sudah Nampak Baik Tema pada Pertemuan ketiga Masih merupakan Kelanjutan yang lalu Kini kita akan Coba Pahami Apa pentingnya Doktrin Trinitas Untuk kehidupan kita Secara khusus Tentu saja Dalam hal ini Karena Doktrin ini Adalah Bagian Rat Kalau tidak Mau dikatakan Satu fondasi Dalam Keberimanan Orang-orang Kristen Doktrin ini Memberikan Sesatu yang Signifikan Sesuatu yang Penting Untuk kita Dan Seperti Banyak Sekarang Ditegaskan Doktrin Trinitas Walaupun Mungkin Untuk memahami Secara Lebih Jelas Apalagi Untuk menerangkan Kepada orang lain Yang tidak Seiman Misalnya Tergolong Ini Doktrin yang Sulit Tapi Disadari bahwa Doktrin ini Sebenarnya Praktis Pada Dua pertemuan Yang terakhir ini Jadi hari ini Dan Senin depan Kita mau Bicara Hal-hal yang Praktis Sebetulnya Dan Kali ini Kita mau Pahami Pentingnya Doktrin Trinitas Untuk Aku Dalam pengertian Untuk Kita Sebagai Bagian Orang Yang Beriman Secara Trinitaris Itu Jadi Ini Hanya Rujukan Yang Saya Pakai Ada Dua Tokoh Atau Teolog Yang Mempengaruhi Cara Berpikir Saya Nanti Saya Bicara Banyak Tentang Sloviov Seorang Rusia Asal Moskow Lalu Ada Seorang Teolog Anglikan Sarah Corkley Masih hidup Sampai Sekarang Dan Sarah Corkley Juga Seorang Teolog Feminis Yang Sungguh Apa Ya Signifikan Ya Saya Kira Pemikiran Beliau Ini Perlu Mendapat Perhatian Walaupun Beliau Menggulati Tentang Patristik Khususnya Tentang Masa-masa Apostolik Soko-soko Guru Gereja Tapi Dari Penggalian-penggalian Yang Sifatnya Klasik Itu Maka Ditemukanlah Begitu Rupa Harta Kekayaan Iman Kristen Begitu Ya Nah Ini yang Memberikan Kontribusi Yang penting Dua literatur Yang Juga Mempengaruhi Saya Dari Sarah Weckley Ini Tergolong Baru Ya Dan Saya Kira Untuk Teman-teman Yang Mau Mendalami Lebih Lanjut Tentang Asketisme Baru Misalnya Itu Silahkan Saya Tidak Berhasil Mendapatkan PDF-nya Buku Yang Terbaru Dari Dia Tapi Teman-teman Bisa Telusuri Di Internet Ya Siapa Tahu Mendapatkan Saya Tidak Dapat Versi PDF Tapi Versi Yang Lain Iya Tapi Tidak Enak Dibaca Sebetulnya Nah Sedikit Saja Tentang Doktrin Trinitas Saya Menegaskan Yang Lalu Supaya Kita Tetap Sambung Dengan Pembicaraan Yang Lalu Doktrin Trinitas Kita Sudah Telusuri Dengan Tertatih Dan Saya Juga Ngos-ngosan Begitu Ya Karena Waktunya Yang Butuh Padat Ya Saya Inginnya Menjelaskan Dengan Sederhana Berangkat Dari Hal-hal Yang Historis Saya Coba Dengan Satu Slide Ini Mau Menyimpulkan Bahwa Doktrin Trinitas Bagaimanapun Bertolak Dari Peristiwa Yesus Jadi Doktrin Ini Sekali Lagi Lahir Karena Ada Satu Peristiwa Yang Sungguh Menjadi Kenangan Bagi Beberapa Orang Yang Disebut Matetai Murid-murid Kristus Dan Ini Terjadi Mulai Dalam Dunia Yunani Romawi Abad-abad Pertama Nah Para Matetai Itu Atau Para Murid Kristus Itu Menghayati Melalui Persekutuan Roh Kudus Ini Sebuah Istilah Yang Coba Kita Pahami Nanti Juga Akan Ditelusuri Lebih Lanjut Melalui Persekutuan Roh Kudus Berarti Ada Sebuah Upaya Pengolahan Pengalaman Hidup Di Dalamnya Ada Pengalaman Religius Ada Pengolahan Juga Atas Kitab Suci Pembacaan Teks Kitab Suci Ada Pernungan Dan Juga Termasuk Doa Sebenarnya Jadi Itu Yang Disebut Melalui Persekutuan Roh Kudus Dan Ini Menghantar Pada Sebuah Penghayatan Bahwa Dia Yang Maha Dirindukan Itu Yaitu Allah Telah Hadir Atau Telah Digenapi Dalam Yesus Dari Nasaret Dari Hal Inilah Ini Dikatakan Sebagai Peristiwa Keselamatan Allah Bagi Dunia Jadi Peristiwa Yesus Sendiri Bukan Sekedar Peristiwa Biasa Yang Terjadi Dalam Sejarah Entah Itu Peristiwa Pemberontakan Yahudika Atau Pemberontakan Romawi Tapi Ini Melampaui Hal Yang Seperti Itu Melampaui Yang Sifatnya Terbatas Secara Duniawi Kini Orang Menghayati Menghayati Ini Peristiwa Keselamatan Allah Bagi Dunia Nah Dengan Demikian Peristiwa Yang Dihayati Sebagai Keselamatan Dari Allah Itu Yang Kemudian Kita Sudah Terusuri Menciptakan Atau Melahirkan Doktrin Trinitas Maka Bisa Disimpulkan Doktrin Trinitas Ingin Merayakan Ekonomi Keselamatan Allah Ini sebuah Terminologi Yang sudah Dikenal Lama Oikonomia Oikonomia Atau Ekonomi Ini Berkaitan Dengan Tata Aturan Atau Apa Tata Rumah Tangga Rumah Di situ Rumah Tangga Rumah Oikos Rumah Dalam Pengertian Yang Lebih Luas Kosmik Universal Dan Di Dalamnya Ini Berkaitan Dengan Tata Keselamatan Bagaimana Allah Berkarya Dalam Rangka Menyelamatkan Dunia Dan Inilah Satu Hal Dari Doktrin Trinitas Kita Juga Sudah Memahami Isi Dari Doktrin Trinitas Tidak Lain Sebuah Pengakuan Iman Akan Tiga Pribadi Yang Satu Dengan Yang Lain Itu Berbeda Una Substantia Satu Substansi Tiga Pribadi Tiga Pribadi Yang Berbeda Satu Dengan Yang Lain Tapi Tidak Bisa Terpisahkan Sehingga Kita Menyebutnya Sebagai Allah Yang Esa Jadi Ini Penghayatan Doktrin Trinitas Atau Isi Dari Doktrin Trinitas Dicara Tentang Tiga Pribadi Yang Berbeda Satu Dengan Yang Lain Dan Ini Berkaitan Dengan Pribadi Ilahi Allah Yang Tak Terbatas Itu Dan Tiga Pribadi Ini Tak Terbagi Dan Tak Terpisahkan Dan Ini Yang Kita Sebut Sebagai Allah Yang Esa Esa Di sana Dipahami Sebagai Relasional Nah Pertanyaannya Kemudian Apa selanjutnya Dengan Adanya Doktrin Ini Mau Apa Pertama Saya Mengajak Kita Untuk Lebih Memahami Apa Itu Hakikat Doktrin Iman Jadi Bicara Doktrin Trinitas Ini Berkaitan Dengan Iman Kita Apa Doktrin Iman Itu Ada Banyak Doktrin Iman Tentu Saja Entah Itu Berkaitan Dengan Manusia Antropologi Atau Kosmos Ada Banyak Begitu Rupa Tapi Hakikat Doktrin Iman Itu Apa Nah Dari Penelusuran Sejarah Pembentukan Doktrin Trinitas Kita Bisa Memahami Bahwa Seperti Yang Sudah Saya Ungkapkan Yang Lalu Ini Adalah Bagian Dari Pertanggungjawaban Iman Dari Umat Matatai Yang Kemudian Diungkapkan Secara Koheren Artinya Koheren Tidak Pecah Menjadi Satu Kesatuan Bahkan Sistematis Nah Itu Yang Disebut Pertanggungjawaban Iman Yang Sebenarnya Berkaitan Dengan Kalau Bicara Koheren Dan Sistematis Maka Tentu Yang Namanya Doktrin Iman Itu Apapun Itu Coba Ditata Sedemikian Rupa Bahasanya Bahasa Yang Koheren Yang Tidak Saling Bertentangan Menjadi Satu Hal Yang Sistematis Dan Dan Ini Kemudian Dijadikan Sebagai Fondasi Nah Lalu Hakikat Doktrin Iman Juga Ternyata Ini Menjadi Satu Tanda Pengikat Komitmen Iman Dalam 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 Persekutuan Tanpa Doktrin Tanpa Adanya Doktrin Iman Itu Maka Yang Namanya Satu Komunitas Beriman Itu Tidak Ada Ikatan Apa-apa Masing-masing Dengan Ungkapan Pribadi Personal Maka Itu Bukan Sebuah Persekutuan Tentu Saja Karena Masing-masing Secara Pribadi Personal Tapi Karena Ini Dirayakan Secara Bersama-sama Ada Satu Persekutuan Maka Mesti Ada Pengikatnya Nah Pengikat Ini Tidak Lain Itulah Yang Kemudian Kita Sebut Sebagai Doktrin Iman Jadi Ini Yang Mengikat Sebagai Komitmen Iman Lalu Yang Ketiga Karena Ini Adalah Tanda Pengikat Komitmen Iman Maka Tentu Saja Kalau Sudah Ada Ikatan Begitu Maka Akan Lebih Stabil Pengajaran Iman Jadi Kestabilan Pengajaran Iman Itu Dicirikan Adanya Doktrin Iman Entah Itu Termasuk Konfesi Misalnya Pengakuan Iman Kredo Konfesi Lalu Ajaran-ajaran Doktrinal Jadi Memang Butuh Butuh Sebuah Sesi Lagi Tentang Bagian Ini Supaya Kita Paham Yang Namanya Dokumen Iman Itu Jenjangnya Bagaimana Kalau Mau Kita Atur Organis Coba Atur Mana Yang Lebih Tinggi Kewibawaannya Tentu Saja Kewibawaan Yang Paling Tinggi Adalah Kitab Suci Alkitab Lalu Berikutnya Adalah Kredo Pengakuan Iman Misalnya Pengakuan Iman Rasuli Pengakuan Iman Nisea Konstantinopel Pengakuan Iman Atanasius Dan Lain-lain Itu Punya Wibawa Yang Di bawah Alkitab Lalu Setelah itu Ada Konfesi Konfesi Lalu Bicara Setelah itu Ajaran Ajaran Doktrinal Karena Penjabaran Dari Konfesi Nah Kira-kira Secara singkat Seperti itu Untuk Pendalaman Mengenai Dokumen Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pengajaran Iman Gereja Itu Satu Sesi Yang Saya Kira Kapan-kapan Kita Lakukan Lalu Yang Berikutnya Yang Keempat Adalah Bahwa Doktrin Iman Itu Berkaitan Dengan Sebuah Paparan Yang Memadai Yang Memadai Maksudnya Yang Cukuplah Yang Cukup Jadi Tidak Sesuatu Yang Detil Tidak Sesuatu Yang Begitu Jelas Tapi Ada Abstraksi Abstraksi Itu Ada Semacam Bahasa-bahasa Yang General Tapi Dianggap Memadai Cukup Jadi Paparan Yang Memadai Dan Otoritatif Dari Kesaksian Iman Dalam Terang Kitab Suci Karena Kitab Suci Itu Menjadi Fondasi Utama Dasar Utama Yang Sangat Peribu Bawa Dan Juga Dalam Terang Pengalaman Relasi Konteks Itu Jangan 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 Lupa Karena Pembacaan Perenungan Kitab Suci Ini Tidak Lepas Dari Konteks Dimana Si Pembaca Dan Kemudian Ketika Dirumuskan Menjadi Sebuah Doktrin Doktrin Iman Itu Ada Relasi Yang Kontekstual Ada Pergumulan Yang Dihadapi Itu Semua Akan Tercemin Di Dalam Paparan Yang Memadai Yang Kita Sebut Sebagai Doktrin Iman Nah Ini Pemahaman Seperti Ini Mudah-mudahan Memberikan Kepada Kita Semacam Bukan Saja Pengetahuan Tapi Menjadi Kelengkapan Bagaimana Kita Menyikapi Yang Namanya Doktrin Iman Bagaimana Kita Menyikapi Dogma Itu Jadi Saya Tidak Alergi Dengan Dogma Tentu Saja Karena Dalam Terang Yang Lebih Dinamis Tentu Saja Dogma Harus Kita Akui Memang Ada Jadi Kadang-kadang Kata Dogmatika Itu Menjadi Sesuatu Yang Orang Tidak Suka Lagi Zaman Sekarang Dianggap Sesuatu Yang Kaku Yang Beku Padahal Tidak Demikian Hakikatnya Mestinya Karena Ada Peran Dialog Itu Jadi Yang Namanya Doktrin Iman Kalau Demikian Karena Sifatnya Relasi Kontekstual Maka Doktrin Iman Pun Juga Bisa Mengalami Perubahan Demi Perubahan Begitu Ya Nah Lalu Mari Kita Coba Meng Explore Menggali Perikoresis Dalam Doktrin Trinitas Saya Mengkhususkan Tentang Bagian Ini Tentang Perikoresis Yang Lalu Sudah Disinggung Dari Katakanlah Gagasan Perikoresis Ini Dalam Doktrin Trinitas Tidak lain Mau Menegaskan Keesaan Allah Yang Interrelasional Dari Tiga Pribadi Bapak Anak Roh Kudus Yang Berbeda Satu Dengan Yang Lain Dan Yang Tidak Terpisahkan Jadi Maka Kita Bisa Mengatakan Bahwa Dalam Terang Perikoresis Iman Kepada Allah Trinitas Itu Allah Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Itu Ditunjukkan Oleh Adanya Pengakuan Dan Perayaan Keberagaman Dalam Satu Persekutuan Dan Satu Persekutuan Dalam Keberagaman Jadi Ini Satu Hal Yang Praktis Sebenarnya Sebuah Pengakuan Dan Perayaan Keberagaman Dalam Satu Persekutuan Dan Satu Persekutuan Dalam Keberagaman Nah Poin Ini Yang Saya Buat Board Itu Ini Yang Menjadi Titik Tolak Untuk Kita Menghayati Doktrin Trinitas Secara Praktis Pengakuan Dan Perayaan Kata Ini Pengakuan Itu Berarti Ada Sebuah Keterbukaan Dari Diri Kalau Saya Kata Pengakuan 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 Proses Menjadi Aku Sebetulnya Jadi Diri Ini Terbuka Lalu Ada Hal Yang Kita Benamkan Pada Diri Kita Menjadi Hidup Kita Itulah Yang Namanya Pengakuan Jadi Pengakuan Itu Sebuah Peristiwa Yang Eksistensial Bukan Sekedar Hafal Jadi Kalau Kita Mengaku Pengakuan Iman Rasuli Itu Misalnya Maka Itu Bukan Sekedar Hafalan Tapi Itu Adalah Sungguh-sungguh Bagaimana Doktrin Iman Ajaran Iman Itu Dibenamkan Pada Dirku Lalu Aku Rayakan Rayakan Artinya Ini Bukan Sekedar Sebuah Selebrasi Dalam Pengertian Yang Sifatnya Entertain Tapi Ini Sekali lagi Sesuatu Yang Sangat Eksistensial Sesuatu Yang Praktis Eksistensial Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Bagian Ini Yang Akan Menjadi Perhatian Kita Kita Mau Pahami Apa Itu Keberagaman Dan Persekutuan Dua Hal Ini Tentu Akrab Dua Istilah Yang Akrab Di Telinga Kita Keberagaman Atau Keperbagaian Nah Keberagaman Kata Ragam Itu Menunjukkan Bahwa Ada Di Dalamnya Realitas Yang Multi Multi Artinya Banyak Ada Banyak Potongan 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 Atau Bagian Bagian Atau Fragmen Fragmen Part Ini Yang Berpotensi Entah Bersekutu Atau Berpisah Jadi Itu Yang Namanya Keberagaman Sekali Lagi Yang Namanya Beragam Berarti Ada Realitas Multi Banyak Ada Realitas Multi Atau Realitas Bagian Bagian Jadi Di Di Dalamnya Termasuk Juga Pribadi Pribadi Individu Manusia Kalau Mau Lebih Naik Lagi Manusia Manusia Juga Terdiri Atas Kepelbagian Yang Ada Entah Etnis Dan Seterusnya Kita Paham Tentang Hal Ini Termasuk Juga Bukan Cuma Antar Manusia Tapi Juga Bagaimana Manusia Sebagai Makhluk Dengan Ciptaan Yang Lain Dalam Hal Ini Binatang Tubuhan Lalu Benda Ini Pun Merupakan Realitas Multi Jadi Bapak Ibu Kiranya Memahami Yang Namanya Beragam Berarti Di Dalamnya Ada Realitas Multi Atau Plural Atau Yang Plural Ini Apa Kita Sebut Potongan Potongan Atau Bagian Bagian Potongan Potongan Ini Tadi Dikatakan Berpotensi Entah Bersekutu Yang namanya Bagian Bagian Itu Bisa Saja Bersekutu Bisa Juga Berpisah Artinya Tidak Mau Ada Satu Persekutuan Bagian Yang Bersekutu Menuju Keseluruhan The Whole Jadi Ini Di Dalamnya Ada Proses Yang Berlangsung Proses Kreasi Dinamis Yang Berkelanjutan Jadi Yang Namanya Bagian Yang Bersekutu Berarti Dia Menuju Pada Keseluruhan The Whole Itu Ada Dalam Rangka Menuju Itu Proses Kreasi Dinamis Terjadi Secara Berkelanjutan Atau Terus Menerus Nah Bagian Yang Terpisah Atau Potongan Yang Berpisah Ini Masuk Kedalam Pusaran Tanatos Artinya Tanatos Disini Dari Kata Yunani Kalau Dalam Bahasa Indonesia Biasa Diterjemahkan Maut Atau Kematian Kalau Dalam Tulisan Tulisan Sokoguru Gereja Atau Bapak Gereja Seperti Athanasius Itu Athanasius Dari Alexandria Memahami Tanatos Itu Dalam Kaitan Kondisi Rusak Maka Sebenarnya Bagian Yang Berpisah Yang Tidak Mau Menuju Kepada Keseluruhan Kepada Satu Persekutuan Maka Bagian Yang Berpisah Ini Dia Masuk Dalam Pusaran Tanatos Itu Masuk Terus Demikian Terjadi Proses Kerusakan Itu Dan Ini Menarik Ini Tulisan Athanasius Dalam Proses Itu Terjadi Penderitaan Atau Kesengsaraan Menuju Ketiadaan Ketiadaan Ini Maksud Jangan Dipahami Dalam Pengertian Nirvana Itu Tapi Ketiadaan Dalam Pengertian Justru Mungkin Kata Yang Biasa Kita Dengar Dalam Bahasa Indonesia Ini Saya Mengalami Kesulitan Sebetulnya Tentang Kata Ini Mungkin Kata Yang Tapi Cenderung Agak Ngeri Yaitu Binasa Berlangsung Proses Perusahaan Perusahaan Dan Penderitaan Menuju Kebinasaan Jadi Itu Lebih kuat Sebetulnya Untuk Menegaskan Bahwa Ini Berbeda Dari Satu Proses Menuju Keseluruhan Menuju The Hole Lalu Lalu Istilah Lalu Perusahaan Perusahaan Maka Di Dalamnya Ada Proses Yang Berlangsung Menuju Keseluruhan Tentu Seperti Itu Nah walaupun kita perlu kritis dalam hal ini pembacaan kritis, kalau kita katakanlah semangat untuk satu persekutuan, maka mesti ditanya pertanyaan kritisnya berdasarkan apa proses itu berlangsung. Jadi kepentingannya apa satu persekutuan itu. Jangan-jangan ini satu persekutuan oleh karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ini memang hermeninika kecurigaan yang selalu harus kita mainkan dalam rangka berpikir kritis. Bahasa entah itu dalam kehidupan gereja kah, bahasa tentang satu persekutuan atau satu kesatuan, maka pertanyaannya ini persekutuannya berdasarkan apa, kesatuan yang berdasarkan apa, supaya lebih terang. Apakah kerinduan utama bersama, nah ini kerinduan utama bersama, jadi titik tolak dan titik tujuh. Dalam bahasa latin itu apakah bonum komune, bonum komune itu kebaikan bersama atau kesejahteraan bersama itu yang menjadi dasar dari satu persekutuan. Nah kalau memang itu menjadi dasar, ya tentu ini merupakan hal yang menjadi bagian dari kita semua. Di sini nanti bermain yang namanya filsafat komunitarian, saya tidak langsung masuk ke sana, ke area itu. Tapi demikian kita harus memahami dua istilah ini, keberagaman dan satu persekutuan secara demikian. Lalu berikutnya bahwa laku hidup potongan-potongan atau bagian-bagian. Sekali lagi pahami potongan bagian itu termasuk juga kita secara individu, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk hidup bersama dengan makhluk yang benda mati misalnya. Nah itu kan bagian potongan-potongan. Nah laku hidup potongan-potongan, ini menarik ya dalam bahasa latin potongan atau bagian itu disebut seksus, nanti akan mengalami perubahan menjadi seksus. Ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata seks. Seks. Nah kalau Bapak Ibu, teman-teman kita juga sadar ya, di gereja itu kan ada seksi, konsumsi, ada dalam kepanitiaan lah katakannya. Ada seksi, perlengkapan. Seksi di sana kan mau menunjuk bagian atau potongan dari keseluruhan itu. Jadi kata seksi itu sebetulnya bukan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya apa ya, porno begitu ya. Tapi seksi dalam pengertian yang mendasar ini mau mengatakan tentang potongan atau bagian. Nanti kita akan sampai pemahaman lebih lanjut tentang ini. Menarik bahwa Jean-Luc Nancy, seorang filsuf Perancis, mengatakan kita bukan setadar eksistensi, tapi kita adalah seksistensi. Wah ini tergolong baru memang ya. Artikelnya saya dapatkan memang 2015. Bukunya sedang dipikirkan untuk dipesan, lumayan mahal. Seksistensi, buku baru dari Jean-Luc Nancy. Tapi menarik apa yang diungkapkan di sana. Yang menyadarkan tentang bagaimana kita memahami diri kita bukan sekedar eksistensi, tapi juga seksistensi. Ini pemahaman yang mau saya gali dalam paparan kelas ini sebetulnya. Jadi laku hidup potongan atau bagian menuju satu persekutuan, ini yang disebut spiritualitas interkoneksi. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, jadi yang dimaksud spiritualitas interkoneksi, yaitu ketika potongan-potongan saling interrelate, saling berelasi satu dengan yang lain, bahkan istilah yang lebih kuat lagi, interpenetrasi, saling masuk, berkelindan. Ini satu penghayatan yang akan sungguh luar biasa sebenarnya kalau kita gali. Dalam kaitan ini, dua hal yang menjadi perhatian kita, yaitu kita mau bicara spiritualitas interkoneksi ini, ini menyangkut gairah internal, gairah ke dalam. Aku ini bagian, aku ini potongan dari keseluruhan realitas dunia kehidupan. Aku bagian. Maka ketika aku menghayati spiritualitas interkoneksi dalam terang doktrin Trinitas, maka di sana ada semacam pemberdayaan diriku terhadap aku. Itu namanya gairah internal. Jadi itu yang pertama. Dan tentu saja gairah internal ini akan menciptakan atau memberlangsungkan yang namanya transformasi diri. Bahkan Soloviev itu mengatakan bukan hanya transformasi diri yang dipahami perubahan-perubahan kecil, tetapi dalam skop yang lebih luas itu adalah evolusi. Wah ini memang luar biasa saya selalu terkagum-kagum dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi pemberdayaan bagian terhadap dirinya itu adalah sebuah gairah internal ketika aku menghayati doktrin Trinitas, yang kemudian saya gali dengan istilah spiritualitas interkoneksi ini. Nah lalu yang kedua, gairah eksternal. Ini minggu depan, Senin depan kita akan bahas. Ini mau mengatakan tentang pemberdayaan bagian bersama bagian-bagian yang lain. Jadi kalau pakai istilah pada diri kita, pemberdayaan aku bersama orang lain. Bersama makhluk lain. Bersama alam semesta. Ini luar biasa juga sebetulnya. Dan nanti saya akan mencoba mengeksplorasi tentang partisipasi koinspiratif. Jadi kelas Senin depan akan nanti kita berakhir dengan sebuah mudah-mudahan kita bisa membuat konspirasi dalam rangka spiritualitas interkoneksi. Nanti tunggu Senin depan. Semua ini, gairah internal, gairah eksternal, ini adalah satu langkah dalam kaitan satu persekutuan keseluruhan itu. Dan ini sebuah proses sebenarnya. Itulah seksistensi. Seksistensi bicara tentang kesadaran aku sebagai bagian, dari semesta kehidupan, dan aku mau masuk pada satu kondisi persekutuan. Keseluruhan itu. The whole itu. Nah, mari kita gali lebih lanjut gairah internal itu apa. Teman-teman, Bapak, Ibu, saya coba baca Injil Markus 10, ayat 51-52 untuk membuka penelusuran kita tentang gairah internal. Tanya Yesus kepadanya, kepada Bartimius. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini menarik sebetulnya. Kalau kita baca dengan perspektif yang lain, tentu saja ini sebuah penafsiran yang lebih, jangan tanya kritik historis segala macam, tapi mau mengungkapkan satu pemaknaan yang hebat dari kisah ini. Yesus bertanya kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini sebuah pertanyaan yang mau menyentuh tentang apa yang kau rindukan, apa yang kau inginkan. Tentang kerinduan itu. Apa sebenarnya yang kau rindukan? Dan memang karena konteksnya adalah Bartimius yang tidak bisa melihat, yang tunametra itu, dia ingin untuk melihat. Tentu tafsiran yang akan lebih sebagai sebuah penggalian, entah itu sifatnya mistis, pengertian melihat di sana bukan sekedar mata fisik, tapi juga mata batin. Wah, itu luar biasa. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Aku ingin melihat. Melihat realitas yang sungguh-sungguh ada. Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah. Iman. Ini bicara tentang iman. Lalu di sana juga ada gerak. Karena ketika iman itu membuat mata bercahaya, mata bercahaya di sana dalam kasus Bartimius fisik, tapi juga batin itu melihat realitas yang sesungguhnya real itu, maka di sana Bartimius juga mengikut Yesus. Ada gerak perjiarahan. Dalam perjalanan Yesus. Menuju mana kisahnya bisa dilihat, dibaca di dalam Injil Markus. Nah, proses ini saya mau pakai istilah gairah rindu iman yang bergerak. Itu istilah yang saya berikan. Lukisan ini buat anak-anak, Alkitab anak-anak di Belanda ini. Bartimius, ini lucu tapi menarik ya tentang Bartimius yang punya kerinduan. Kita bicara tentang gairah rindu iman yang bergerak itu. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu iman. Saya memakai tulisan lama dari Paul Tillich, Dynamic of Faith, juga Markus Borch, The Heart of Christ Christianity. Dua buku ini bisa didapat di internet, silahkan cari. Paul Tillich mau mengungkapkan iman sebagai ultimate concern. Dan ini, kalau saya bisa memahami ultimate concern juga dalam bahasa saya, saya pakai istilah kerinduan ultima itu, ini tidak lain merupakan sebuah bagian, an act of the total personality. Dari personalitas kita yang total itu. Itulah iman, menurut Paul Tillich. Dan Markus Borch mencoba memaparkan dengan lebih rinci, dan dia telusuri dari apa yang dipakai dalam sejarah gereja. Iman itu ada asensus. Jadi iman asensus adalah iman yang memberi kesepakatan. Ketika orang belajar tentang doktrin Kristen, doktrin iman, lalu dia sepakat. Bukan cuma paham, tapi sepakat. Ya, aku terima. Sepakat. Nah ini masuk pada iman asensus. Jadi mereka yang belajar katekesasi, biasanya yang muda-muda itu belajar. Sepakat dengan pengajaran katekesasi, lalu itulah namanya iman asensus. Dan itu menurut Markus Borch baru awal. Kalau saya gambarkan, ini gambar saya reka sendiri, Bapak, Ibu, teman-teman. Itu langkah awal. Belum pada kedalaman iman. Kalau bahasa Paul Tillich itu, belum pada dinamika iman yang begitu indah. Pelik, tapi indah. Sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan manusia. Asensus itu yang pertama. Lalu fidelitas. Ini lebih daripada memberi kesepakatan, maka iman dalam pengertian fidelitas adalah iman yang melakukan dalam ketaatan. Ketaatan apa yang diajarkan itu taat. Dia taat, bersikap taat. Lalu lebih daripada itu, fidusia. Fidusia itu adalah iman yang memberi kepercayaan. Trust. Jadi, aku ini menyerahkan diri. Itu trust. Ada kepercayaan yang kuberikan. Fidusia. Lebih lagi, visio. Iman yang melihat dan berjalan. Jadi, seperti kisah Bartemius, bagaimana mau dihantar pada satu kondisi keberimanan yang bukan sekedar asal terima saja atau sepakat saja. Bukan sekedar taat. Kalau iman yang taat itu bisa bahaya juga sebetulnya. Bahayanya bisa ketaatan yang obedience yang buta. Bisa. Lalu berikut yang lebih lagi, fidusia. Aku mempercayakan diri. Yang lebih top lagi, puncak lagi adalah visio. Melihat dan berjalan. Dan bukankah iman visio ini, kalau kita perhatikan, melihat dan berjalan itu. Ini iman yang bergerak. Iman yang dinamis. Iman yang ada dalam proses terus-menerus. Kalau asensus bisa stop sampai di situ. Bahkan bisa keluar lagi. Kalau ini kan pintu. Kalau di gambar ini kan pintu yang terbuka. Nah, pintu itu sebuah kesempatan untuk belajar. Nah, itu pintunya. Lalu kita sepakat baru masuk. Nanti satu saat tergoncang, terombang ambing, bisa keluar. Nah, kalau melakukan ketaatan sudah lebih dalam. Keluarnya juga bisa. Tapi dia masih bisa terombang ambing. Memberi kepercayaan sudah lebih terjangkar lagi. Lebih mendalam lagi. Apalagi visio. Karena visio itu iman yang terus dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Karena dia sudah ada di dalam ruang bersama dengan Tuhan. Nah, itu pengertian iman. Dari Paul Tilih dan juga Markus Borch. Berikutnya kita mau lihat iman yang bergerak. Jadi kita berharap memiliki iman itu. Iman yang tidak cuma asensus, tidak cuma fidelitas, tapi mau yang visio seperti Bartemus. Nah, iman yang bergerak itu saya ambil dari sebuah paparan yang luar biasa menurut saya. Dari Sokoguru Gereja yang tidak lain salah seorang dari Kapadokia. Biasanya dikenal bapak-bapak Kapadokia. Yaitu Gregory of Nisa. Atau Gregorius Uskup dari Nisa. Ini abad tiga, abad empat, kisaran itu. Pemikiran dari Gregory Uskup dari Nisa inilah yang mau saya kemukakan dalam rangka melihat iman yang bergerak. Nah, Gregory Uskup memahami Allah itu tak terbatas. Allah tak terlukiskan. Allah itu tak ternamakan. Jadi bahasa apopatik, apopatik itu bahasa yang lebih menegasi tentang Allah. Dalam rangka melihat Allah sebagai dia yang transcendent, yang berbeda dengan manusia sebagai ciptaan. Nah, ini yang dia kemukakan. Bagi Gregorius, Allah itu tak terbatas, tak terlukiskan, tak ternamakan. Nah, manusia dapat mengenal dan membahasakan bukan hakikat Allah, bukan usia Allah. Tentang usia, usia atau hakikat Allah, manusia itu tidak mampu untuk mengenal dan membahasakannya. Siapakah ciptaan dalam rangka membahasakan tentang hakikat Allah itu apa? Hanya energi Allah, energi Allah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Allah, itulah yang bisa manusia kenal, kenali dan bahasakan. Nah, ini pemahaman energi juga menarik. Kapan-kapan juga kita bisa omong itu. Saya sedang menelusuri tentang teologi energi dalam rangka menjawab tantangan ke depan untuk dunia kehidupan kita. Kita jarang bahas tentang teologi energi itu. Energi dalam pemahaman teologis seperti apa, padahal dalam tulisan-tulisan sokoguru gereja, tulisan-tulisan bapak ibu gereja, itu mengenal yang namanya energi Allah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Allah, itulah yang bisa dikenali dan bisa dibahasakan oleh manusia. Ingat ya, bahasa tentang pekerjaan-pekerjaan Allah juga, minggu lalu kita sudah omong, berkaitan dengan antropomorfik dalam bentuk manusia, dan juga antropopatik dalam rasa-rasa emosi-emosi manusia. Nah, lalu dari perjumpaannya dengan Kristus, jadi Gregory Uskupnisa ini punya pengalaman berjumpa dengan Kristus, dalam pengerjalan bukan harpiah tentu saja, yaitu perjumpaan melalui persekutuan roh kudus. Nah, tadi kan ya persekutuan roh kudus itu berkaitan dengan tiga hal. Ini penting sekali. Ini yang namanya spiritualitas dalam kekristenan. spiritualitas para matetai murid Kristus, yaitu doa, pengalaman olah pengalaman hidup, atau peira, dan perenungan kitab suci. Nanti dalam kaitan tiga hal ini menjadi sebuah perayaan bersama, itulah worship, itulah yang disebut liturgi. Jadi, dalam ranah individu atau pribadi, personal, tiga hal ini menjadi bagian erat dari hidup para matetai, termasuk Gregorius dari Nisa. Doa, pengalaman hidup, olah pengalaman hidup, atau refleksi pengalaman hidup, mengolah peira itu, lalu pembacaan kitab suci yang kemudian direnungkan, ada meditasi di sana. Ini semua mengantar pada perjumpaan dengan Kristus. Itu yang dimaksud melalui persekutuan roh kudus. Nisa, Nisen atau Gregorius dari Nisa ini, mengimani Allah sebagai yang maha baik. Jadi, dia membahasakan, betul, Allah itu tak terbatas. Tapi dari pekerjaan-pekerjaannya, yang kemudian dia jumpai di dalam Kristus itu, Allah ini adalah Allah yang tidak lain, maha baik. Kalau begitu, kebaikan Allah juga tak terlukiskan sebenarnya. Itu kesadaran dari Gregorius Uskup Nisa. Jadi kebaikan Allah bukan kebaikan dalam ukuran manusia. Tidak. Ini bagaimanapun Gregorius menghayati, kebaikan Allah itu atau kesempurnaan Allah itu, sesuatu yang juga tak terengkuh seutuhnya. Mungkin, mungkin bahasa saya itu mungkin cuma setetes saja. Tentang kebaikan Tuhan itu yang dirasakan oleh manusia. Karena pada dasarnya, dia yang ilahi itu tak terbatas. Tak terlukiskan. Jadi jangan pernah dengan demikian, teman-teman, bapak, ibu, kita mendefinisikan tentang kebaikan Allah, kebenaran Allah dalam pengertian yang mutlak bahasa kita. Sekali lagi, bahasa manusia itu terbatas sifatnya. Ini menjadi kesadaran dari Gregorius Uskup Nisa. Allah yang Maha Baik. Kemudian Nisa Gregorius ini merenungkan tentang Injil Matius 5 ayat 48. Saya mau baca ya. Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu di ucapkan oleh Yesus. Sekali lagi, karena itu, kata Yesus, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak, Ibu, teman-teman, bagi saya pribadi, ini mandat yang luar biasa hebat dari Yesus. Mandat supaya kita ini sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini menjadi titik tolak perenungan dari Gregorius Uskup Nisa. Dalam tulisannya The Life of Moses, Gregorius mengatakan, Therefore be perfect, just as your heavenly father is perfect. Ini tidak lain mengutip dari Matius 5 ayat 48. Nisa mau menyatakan panggilan, be perfect, jadilah sempurna. Nah ini yang menjadi sebuah kaitan dengan iman. Menghidupi iman dalam gerak, atau proses terus-menerus, yang terarah kepada dia yang selalu di depan, yaitu Allah. Jadi be perfect, jadilah sempurna, ini bukan sekaligus dalam hitungan waktu yang terbatas menurut manusia. Misalnya retret, satu minggu, mau be perfect, setelah itu lahir baru. Tidak. Bagi Gregorius, nggak bisa ukurannya dalam rentang waktu manusia. Ini adalah proses yang terus-menerus. Yang paling penting adalah terarah langkahnya itu menuju Allah. Dan Allah itu, dia yang ada di depan. Jadi ini satu penghayatan yang juga menjadi kesadaran. Dia selalu di depan. Dalam pengertian, dia itu tak bisa kita rengkuh. Nah, Gregorius menyebut gerak atau proses yang terus-menerus menuju Allah itu dari istilah Paulus, Filipi 3 ayat 13. Ini juga kayaknya perlu dibaca. Supaya jelas. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Itulah efektasis. Jadi kata atau istilah mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku, itulah efektasis. Dan ini menarik. Menarik istilah ini dari kata efek tenomenai, dalam bahasa Yunani, itu artinya longing for the outside. Saya juga sudah singgung di pertemuan pertama. Bicara tentang sesuatu yang dirindukan. Sebuah kerinduan keluar. Keluar di sana adalah bagaimana aku, diri ini, mau terus berjalan kepada dia yang ada di depan, yaitu Allah. Proses berkelanjutan merengkuh Allah yang tak terengkuh. Itulah efektasis. Efektasis menurut Gregorius dari Nisa. Apa lebih lanjut tentang efektasis? Jadi kalau dibahasakan dalam terang Trinitas, seperti ini, teman-teman. Efektasis adalah suatu gerak terus menerus menuju Allah dengan roh kudus yang menunjuk kepada Yesus Kristus sang jalan dan kebenaran dan hidup. Ini bisa dipahami kaitan efektasis dengan doktrin Trinitas. Seperti ini. Kalau nanti Bapak, Ibu, teman-teman yang masih bergulat dengan studi teologi, suatu saat ketemu dengan konsep efektasis. Nah, saya coba mau mengahitkan efektasis ini dari pembacaan saya terhadap literatur Gregorius dari Nisa. Maka Kristus itu dan peran roh kudus itu tetap menjadi bagian proses ini. Ini bukan proses personal, aku dan Allah yang jauh di depan sana. Bukan cuma itu. Tetapi ternyata kalau kita teliti membaca buku-buku dari Gregorius of Nisa, maka di sana juga peran roh kudus diungkapkan. Kristus pun juga diungkapkan. Jadi ini saya buat ilustrasi gambar ini. Bisa keliru memang. Karena gambar seperti ini kan mesti diterjemahkan. Saya menerjemahkannya begini. Ini saya buat dalam rangka mau menyederhanakan supaya Bapak, Ibu, teman-teman punya bayangan. Pak Henry 10 menit lagi, udah 60 menit ya. Oke. Jadi ada Allah, the heavenly father, the good, yang baik, the perfect. Itu Allah yang jauh di depan. Lalu ada Yesus Kristus yang menjadi bagian pemberian Allah bagi dunia. Yohanes 3.16. Dan Kristus ini adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu itu yang pakai bohlam itu ya. Itu peran roh kudus yang selalu mau juga menolong setiap person, setiap kita manusia dalam kaitan bagaimana menuju Allah itu. Jadi di sini kira-kira seperti ini dan proses ini terus menerus. Ketika ditanya sampai kapan, bahkan apakah sampai mati, ya bahkan Gregoris mengatakan setelah mati pun proses itu berlangsung. Wah kemudian terjadi perdebatan tentang hal itu. Karena apakah kekristanaan mengenal reinkarnasi, reinkarnasi atau yang seperti dikenal di agama-agama timur. Tapi kalau dibaca secara teliti, Gregorius tidak menyatakan seperti itu. Ini berbeda dari Origenes. Origenes lebih dipahami ada reinkarnasi di sana. Kalau Gregorius of Nisa tidak demikian. Proses terus menerus itu dikatakan sebagai proses jiwa, the soul, knows. Konsep ini kapan-kapan kita obrol tentang itu. Nah sekarang pertanyaannya, oke kalau begitu yang menggerakkan orang untuk berjalan menuju Allah itu apa? Nah ini, roh kudus. Roh kudus, sang cinta. Dialah yang menggerakkan orang menuju Allah. Roh kudus sendiri yang bekerja pada diri manusia. Dialah yang terus mendorong manusia untuk menuju Allah. Mengapa demikian? Karena Allah mengendaki ada satu persekutuan. Dari sejak penciptaan. Nah ini konsepnya sampai ke sana. Itulah kehendak Allah yang mau damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Maka persekutuan dengan roh kudus, doa, pengalaman hidup, olah pengalaman hidup, perenungan kitab suci, ini memberdayakan orang untuk tetap berjalan menuju sang di depan. Sang di depan itu adalah Allah. Dan ketika berjalan ke depan itu, Kristus itu sahabat kita. Itu juga satu hal yang ditekankan oleh Gregorius Ognisa. Sahabat kita, kepada dialah kita lihat bagaimana kita seharusnya dalam berjalan menuju Allah. Karena Kristus itu jalan dan kebenaran dan hidup. Tentang ini saya sudah buat tulisan. Coba nanti Bapak Ibu bisa telusuri di internet tulisan saya, bergerak di dalam misteri Allah. Judulnya seperti itu. Kita sudah tahu kalimat ini sebelumnya dari Agustinus. The father is lover. Allah adalah sang pencinta itu. Lalu anak adalah yang dicintai, the beloved, the spirit, roh kudus itu. The mutual love that connects the two. Ini satu pemahaman yang coba kita gali. Bapak adalah pencinta, anak adalah yang dicintai, roh kudus adalah cinta. Inilah konsep trinitas dari Agustinus yang sebenarnya juga Gregory Ognisa sudah tahu tentang hal ini dan menyatakan tentang itu. Karena waktu saya tidak jelaskan lukisan yang sangat luar biasa buat saya. Pembaptisan Yesus itu ada peristiwa disanalah Bapak roh kudus dan Kristus itu terjadi. Dan lukisan ini sungguh-sungguh menggetarkan sebenarnya. Karena Yesus seolah-olah justru dengan posisi yang tersalib ketika dibaptis. Nah lanjut Bapak Ibu, teman-teman mohon maaf kalau saya panjang 10 menit lagi ya. Supaya tuntas. Tinggal dikit lagi sih. Nah lalu kalau cinta itu yang menggerakkan. Ini menjadi penggerak gairah rindu iman. Cinta yang seperti apa? Nah disini saya tertolong dengan tulisan Bapak-Bapak gereja tentunya para sokoguru itu. Dari Gregorius Nisa tentu saja, Pseudo Dionysius, dan tulisan-tulisan yang lain. Dan lebih lanjut dari para pemikir Rusia, khususnya Vladimir Soloviov. Tilik juga menyinggung tentang itu. Dan Sarah Koekele. Nanti teman-teman bisa membaca kalau memang mau mendalami tentang hal seperti ini. Cinta seperti apa yang menggerakkan gairah rindu iman itu? Ini. Cinta Eros Agape. Ini menarik. Thomas Alexander seorang pemikir juga. Dia membuat istilah Agapik Eros. Tapi berhenti sampai di situ. Mestinya juga erotik Agape. Jadi dua hal ini tidak bisa terlepas. Sebagaimana yang diungkapkan Paul Tilik dalam bukunya Dynamic of Faith. Seperti ini. Jadi tidak terpisahkan sebenarnya Eros dan Agape. Tapi literatur barat itu termasuk kita di Indonesia, cenderung menghakimi Eros sebagai hal yang buruk. Oleh karena itu, ini kritik dari Zhang Luke Nancy, yang tadi saya sebut menulis buku terakhir tentang seksistensi. Kemudian Sarah Koekele juga menggali ini. Ini yang menyebabkan pembicaraan tentang seks itu, karena dikaitkan dengan Eros itu sesuatu yang negatif, yang buruk, ini menjadi sesuatu yang minim dalam kehidupan agama, khususnya juga dalam kekristenan. Itu sebabnya kalau kasus-kasus tentang skandal seks di gereja itu bisa terjadi. Salah satunya menurut penelusuran para pemikir, karena ulah gereja sendiri yang menutupi pembicaraan seperti ini. Paling tidak tidak dipahami dengan baik apa itu Eros. Karena seringkali Eros dipisahkan sebagai yang buruk, lalu agape yang balik. Sesuatu yang mulia agape itu. Eros itu duniawi, agape surgawi. Padahal pemahaman yang utuh, Paul Tilik juga menunjukkan itu. Ini harus dipahami, Eros dan agape itu tak terpisahkan. Dan ini menjadi implikasi dari iman. Ada kaitannya dengan iman. Kita mau pahami ini, tentang Eros agape ini. Dan untuk itu nanti kita coba lihat, apakah Eros dan seks itu sesuatu yang berkaitan? Jelas berkaitan. Tapi dua hal yang berbeda. Bicara tentang Eros, jangan langsung bicara tentang seks dalam pengertian pornografi itu. Porno, sesuatu yang ngeres. Kita sudah keburu memahami jelek tentang Eros. Walaupun saya mengakui agak susah memang, tidak bisa kita menghindari. Dunia ini sudah terburu menghakimi Eros sedemikian rupa. Bagaimana kita memulihkannya? Mungkin pelan-pelan. Kedepan akan lebih baik lagi tentang pengertian Eros dan seks ini. Eros ini adalah gairah yang menggerakkan, melampaui hal-hal terbatas. Dengan Eros, maka cinta seseorang, cinta yang erotik itu adalah cinta yang bisa mendorong orang, sehingga orang itu melampaui hal-hal yang terbatas. Sebenarnya, teman-teman, Bapak-Ibu, kita punya pepatah-pepatah atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan hal itu. Ketika jatuh cinta, misalnya. Gunung yang tinggi kanku daki. Lautan luas kanku seberangi. Tai kucing rasa coklat. Coba bayangkan. Jadi hal-hal yang terbatas itu, gunung yang tinggi bisa kudaki. Lautan yang luas bisa kuseberangi. Bahkan, ada transformasi. Cinta yang erotik itu mentransformasi. Tai kucing jadi rasa coklat. Ini walaupun memang seperti guyon, tapi hakikat dari cinta yang erotik itu adalah demikian. Cinta yang erotik itu kalau dipahami dengan jernih, sungguh menjadi sebuah energi yang luar biasa. Lalu kedua, istilah seks. Tadi sudah disinggung. Seks, bicara seks adalah bicara tentang potongan, tentang bagian. Kata sekare, memotong, memisahkan, sekus, seksus. Tadi sudah dijelaskan. Jadi bicara tentang seks, sebetulnya bicara tentang potongan. Dan itu bicara tentang kita sebagai individu, sebagai person, kita sebagai manusia, di tengah semesta alam ini. Di hadapan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Wah, ini luar biasa sebetulnya. Jadi pembicaraan seks selalu jatuhnya tidak lain, di kasur, posisilah, dan seterusnya. Padahal tidak demikian kalau mau ditempatkan secara benar. Maka relasi antarpotongan, relasi antarbagian, relasi aku dan the other, itu sebenarnya yang mau menuju satu persekutuan dalam keseluruhan itu, the whole itu, itu yang disebut relasi cinta seksu. Jadi dalam pemahaman seperti ini, wah ini memang bisa kepleset gitu ya, ngomong relasi cinta seksual, ngomongnya langsung ke masalah tubuh. Masalah pleasure, kesenangan. Walaupun memang ada kesenangan, ada pleasure, tapi ini yang pleasure, yang senang itu kan sifatnya juga terbatas. Mestinya cinta yang erotik melampaui yang terbatas itu. Mesti lebih daripada kesenangan. Daripada pleasure itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang cinta dan last, last tau ya Bapak Ibu kata itu, apa kaitannya, coba pahami dari pengerjaan ini. Nah menarik, Orafik menuliskan seperti ini, seksual or noxial love as the ideal removes those internal boundaries that cause separation and impede sidenfa. Ini bahasa Rusia. Cinta seksual, eros itu, noxial memang disini kan bicara tentang perkawinan juga. Sebagai yang ideal itu, ini akan mengubah, remove atau menggeser batas-batas internal yang menyebabkan separasi, yang menyebabkan pemisahan dan yang menyebabkan menghalang. All unity. Sidenco. Ini satu istilah dari siapa ini. Nah ini saya masuk ke slide berikutnya. Ini dari Solovio. Vladimir Soloviev. Dia lahir di Moskow, lalu kakeknya imam ortodoks, ayahnya profesor sejarah. Lalu sejak kecil dia sudah suka puisi, suka baca sastra. Dalam studinya yang dia telusuri sains, sejarah, filsafat, dan terakhir teologi. Nah itu Soloviev. Dan orang ini dikenal murah hati dan berjiwa pemersatu. Jadi rambutnya yang khas, seperti ikal begitu, itu menyebabkan dan juga dengan wajah seperti yang terlukis ini atau tergambar ini. Soloviev itu kalau keluar dalam ceritanya, anak-anak itu suka panggil Yesus. Itu menarik. Karena mungkin tampilannya seperti Yesus. Dan memang Soloviev itu orang yang murah hati. murah hati dengan cara apa? Sangat membantu orang-orang miskin. Sampai satu kali di bulan Desember tahun berapa ya, saya ceritanya. Dia kedapatan kedinginan di jalan, menggigil, hampir mati. Untung saja temannya lewat dan menjumpai dia. kamu kenapa ini kok tidak pakai mantel gitu ya. Ini kan dingin sekali. Mantelnya aku berikan pada gelandangan gitu ya. Mereka lebih butuh daripada aku. Bayangkan ya, ini kemurahan hati dari seorang Soloviev yang dikenal sedemikian ya. Dan dia juga berjiwa pemersatu. Dia seorang ortodok sampai dia tuh ingin apa, ada ekumenisme ya. ada semangat bersatu dengan gereja katolik Roma. Sampai dia di dalam cerita ya, dia ini dipandang wah Soloviev sudah jadi katolik. Dan dia di di hukum oleh gereja ortodoks tidak boleh ikut komuni. Beberapa lama itu. Kasian juga itu ya. Demi semangat bersatu malah dihukum oleh gerejanya. Itulah Soloviev. Memang seperti itu baik hati, pemersatu. Dan dia tidak pernah menikah. Ketika ditanya, kamu pernah jatuh cinta gak? Oh iya. 28 kali. Satu kali serius. Jadi yang 27 gak serius berarti itu ya. Kalau matematikanya ya. Satu kali serius. Lalu teman-temannya tuh menduga-duga siapa nih yang serius sama si Soloviev itu ya. Dalam cerita, dalam sejarah, dia pernah jatuh cinta dengan Romanova dan tempat bertundangan. Lalu beberapa tahun si Soloviev ini ditinggalkan oleh Romanova. Udah putus gitu ya. Tanpa alasan. Mungkin Romanova itulah satu orang yang betul-betul Soloviev serius dalam apa namanya mengungkapkan atau merayakan cintanya itu. Orang-orang seperti ini ternyata bisa menjadi pemikir-pemikir hebat ya. Dan puisi-puisi dari Soloviev itu hebat-hebat ya. Dan Soloviev itu adalah salah seorang teman dari Fyodor Dostoyevsky. Seorang pujangga Rusia besar. Nah demikian perkenalan tentang Soloviev dan Soloviev memberikan sebuah cara berpikir tentang cinta dan iman begitu ya. Dan dia mengatakan bahwa dalam diri dalam diri yang disebut diri itu bagian potongan itu bekerja dua daya. Dua kekuatan. daya egoistik dan daya cinta. Daya egoistik mendorong diri kepada kenihilan. Kepada proses penyempitan diri menuju kesengsaraan dan kerusakan. Kalau tadi saya menyinggung pakai bahasa dari Athanasius menuju Thanatos itu ya. Kerusakan yang sedemikian sampai kepada kebinasaan kalau mau pakai istilah yang lebih kuat lagi. Itulah daya egoistik. lalu yang kedua ada daya cinta. Daya cinta ini dipahami sebagai memahami agapik eros atau erotik agape. Dua hal ini tidak dipisahkan. Daya cinta ini menggerakkan diri kepada all unity, kepada satu keseluruhan atau yang pakai istilah saya satu persekutuan keseluruhan itu. The whole itu. Di sanalah terjadi proses pengembangan diri menuju satu persekutuan itu. Ada proses pengembangan diri dan ini yang namanya transformasi diri berkelanjutan. Bahkan kalau dengan bahasa yang kuat di sanalah terjadi evolusi. Jadi ada dua kekuatan itu tinggal bergantung bagaimana orang menghidupi apakah daya egoistik atau daya cinta. Mana yang mau dihidupi. dalam rangka diri mau menghidupi transformasi menuju kepada Allah, menuju dia yang baik yang ada di depan itu, aku semakin hari semakin menjadi baik dan baik dan baik maka tentu saja daya cinta itulah yang coba dihidupi. Lalu Salafiab menarik. Dia mengatakan kalau menghidupi daya cinta ingat bukan hanya bersifat sosial artinya bersifat antar manusia. Aku dan the other menurut Salafiab itu juga kosmik. Artinya termasuk binatang termasuk tumbuh-tumbuhan. Oh iya, teman-teman Bapak Ibu, Salafiab itu dikenal seperti Franciscus dari ASISI, dia dikenal dekat dengan binatang-binatang. Jadi dia suka memberikan makanan kepada binatang-binatang. Oh saya ketika di Belanda ini baru sadar betapa orang-orang di sini dekat dengan binatang, dengan burung. Dan kami di sini sekarang juga sudah mulai dekat dengan burung-burung. Dengan burung camar, burung gagak. Burung-burungnya bagus-bagus Bapak Ibu di Belanda ini. Lalu caranya bagaimana? Beri makan, sisa roti atau bahkan roti yang masih bagus kami kumpulkan berikan. Bahkan di sini kalau tetangga-tetangga di sini punya tempat khusus untuk memberi makan burung-burung. Konsep di Eropa ini khususnya di Belanda yang saya tahu tentang kedekatan dengan binatang itu luar biasa. Kalau kita di Indonesia lihat burung yang bagus begitu langsung pengennya ditangkep disangkar. Kapan bisa berubah? Ini nanti minggu depan kita bicara. Mari kita buat konspirasi untuk itu. Pak reminder 28.15 Oke satu kalimat ini jadi jelas bahwa mesti sifatnya bukan hanya antar manusia tapi juga antar ciptaan. Bapak Ibu teman-teman nanti silakan dibaca ini kutipan dari Dostoyevsky yang diucapkan oleh Elder Zosima dalam novel The Brother Karamasok itu bicara tentang cintailah semua ciptaan Tuhan. Cintailah binatang, cintailah tumbuhan, cintailah segala sesuatu. Kalau itu kita lakukan justru itu yang akan mengubah diri kita. Ada transformasi diri. Kalau profesor saya, profesor Katia Tolstoyah dia mengatakan kalau orang sudah bisa mencintai segala sesuatu, maka dia bukan lagi orang. Wah, itu kalimat yang kuat juga ya. Saya agak sulit untuk memahaminya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, maka saya pernah mengatakan di sesi awal, praktek iman yang jadi berkah pada penyataannya ditunjukkan dengan seberapa baik kita menghidupi teks dan seks. seks itu dalam pengertian kita sebagai bagian, kesadaran kita sebagai bagian dari keseluruhan ciptaan Tuhan ini. Itulah yang mestinya kita hayati. Terakhir, supaya lebih rileks ya. Saya baca puisi gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, satu menit mungkin. Ini puisi saya. cantikmu ku nikmati cantikmu leluasa tak perlu tergesa selama ada masa tanpa tangan memeluk cukup hati meregup tanpa bibir mencium cukup jiwa mengulung tanpa raga merebu cukup rasa mengebu melalui gita kata tak perlu gempita selama ada cinta. baik itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf kalau lebih waktunya tapi semoga menjadi berkat apa yang saya sampaikan silahkan kalau ada pertanyaan oke terima kasih terima kasih untuk materinya ada beberapa pertanyaan ada 5 6 pertanyaan yang sudah terkumpul bisa minta tolong oke cinta lagi saya sampai salah sebut pertanyaan pertama maksud saya dari Pak editan apakah spiritualitas interkoneksi ini berada secara khusus dalam renang pastoral kita gereja sebagai komunitas tubuh kristus bersifat universal dalam relasi kesesamaan secara lebih luas atau hal lain saya sekalian bacain dua pertanyaan ya Pak ya seperti minggu lalu oke pertanyaan yang kedua dari Bapak Ahmad SM bagaimana membedakan konsep trinitas yang bercorak perikoresis dengan konsep trinitas yang bercorak sabelian yang cara analoginya menggunakan matahari untuk menggambarkan satu substansi dengan tiga persona bola matahari panas dan cahaya apa yang disajikan perikoresis ketika semua ketika semua digambarkan menari bersama ketiga persona ini oke dua itu dulu Pak oke terima kasih yang pertama tentang spiritualitas interkoneksi apakah itu ada dalam ranah pastoral mestinya demikian ya jadi terima kasih saya ya mengatakan belum ada ya sudah ada tapi belum di eksplor sedemikian rupa saya baru menelitinya dari dokumen-dokumen bapak-bapak gereja atau para soko guru gereja ya jadi studi saya di Frey University Amsterdam ini saya temanya adalah tentang Spirituality of Interconnections ya jadi itu tema dengan penelusuran pada literatur patristik dalam hal ini Gregory of Nisa tradisi Alexandria itu yang saya telusuri sampai kepada Maximus the Confessor lalu nanti dikaitkan dengan para pemikir dari Rusia ya yaitu terutama Dostoyevsky Solovyov dan juga masih ada yang lain jadi kita memang kurang mengenal tradisi Rusia cara berpikir teologi Rusia yang menurut saya luar biasa dalam kaitan semangat dalam kebersatuan atau satu perseputuan itu jadi spiritualitas interkoneksi saya kira ya mestinya ada dalam ranah pastoral dan ini dalam kaitan bukan saja secara internal gereja itu berkaitan dengan antar warga gereja tapi bagaimana ini ketika diimplementasikan dilaksanakan dipraktekan ini berkaitan aku ini atau kalau aku dalam kehidupan gereja kami ini hadir dalam konteks dunia ingat ya teman-teman Bapak Ibu tema kita CLBK itu ya CLBK Trinitaris kalau masih ingat ya cinta lama bergairah kembali bagaimana memahami doktrin Trinitas dalam kaitan dunia yang berubah oleh karena itu pada sesi kali ini bicara tentang hal yang sifatnya person berkaitan dengan dengan gairah internal pada diri kita kalau kita mau hidup dalam interkoneksi di dalam dunia kehidupan ini bersama dengan yang lain itu yang lain itu bukan cuma antar seiman bukan cuma antar umat beragama tapi juga lebih daripada itu bicara tentang antar makhluk hal ini berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan binatang bagaimana hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan bagaimana hubungan kita dengan benda-benda mati oleh karena itu kalau Bapak Ibu teman-teman masih ingat pada sesi pertama saya menantang ketika virus corona ini terjadi kehadiran virus itu yang tidak lain benda kalau dibilang benda mati juga bukan karena ketika dia masuk pada organisme maka dia akan jadi hidup nah benda yang terkecil kalau kita sebut benda atau makhluk kalau dibilang makhluk yang jelas kehadirannya itu sebagai potongan atau bagian dari dunia kehidupan kita itu mau diapakan apakah kita bisa mencintai seperti itu padahal ini sesuatu yang justru membuat kita menderita menderita wah ini tantangan luar biasa jadi paling tidak profesor saya menantang seperti itu jadi saya diberi tantangan oleh profesor selama studi di sini bagaimana dengan virus corona yang namanya virus itu bisa gak kita mencintai segala sesuatu termasuk juga mencintai hal-hal yang membuat kita susah itu Bapak Ibu tantangannya jadi sekali lagi pertanyaan pertama saya jawab seperti itu karena itu pemikiran teologi itu terus berkembang doakan supaya saya bisa selesai mumet juga dengan segala pemikiran sudah menelusuri tentang tulisan-tulisan patristik Bapak-Bapak gereja atau sokobun gereja belum pemikiran-pemikiran yang ruwet seperti Solofio Dostoyevsky oke lalu yang kedua dari Saudara Ahmad tentang Perikoresis dan Sabelian tentu Sabelian itu termasuk pada modalisme ketika dia memakai analogi dalam rangka memahami Trinitas itu seperti apa analoginya adalah memakai matahari maka analogi seperti itu jatuh kepada modalisme yaitu cara berada cara berada dari Allah atau Allah yang menampakkan diri pada Yesus pada roh kudus ini pemahaman yang ingat modalisme seperti ini masuk dalam golongan monarkianisme jadi tetap Bapak atau Allah yang maha tinggi itu sebagai hirarki yang puncak lalu Yesus dan roh kudus hanya sebagai alat-alat saja nah tentu ini sebagai upaya dalam rangka memahami tentang bagaimana iman Kristen bicara tentang Allah dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dalam rangka itu dibuatlah perumpamaan-perumpamaan analogi salah satunya yang juga biasa dipakai oleh orang-orang Kristen saat ini yaitu modalisme saya sering ditanya oleh jemaat salah tidak pakai begitu pakai analogi menerangkan Trinitas dengan cara matahari entah panasnya sinarnya atau telur ada banyak analogi sebagai sebuah upaya supaya mudah memahami Trinitas itu sah-sah saja tapi kita harus ingat bahwa itu adalah terbatas konsekuensi dari pemahaman seperti itu akan menyebabkan kekayaan dari doktrin ini juga jadi tereduksi maka lebih baik pahami dengan konsep perikoresis walaupun tidak bisa secara mudah juga dipahami mungkin kalau boleh saya pakai analogi yang menolong tentang perikoresis itu dari not musik dalam dunia musik kalau kita chord dari C maka terdiri dari Do Mi So kalau tidak salah di sini yang ahli musik tolong koreksi kalau saya salah ada tiga notasi yang menyusun pada yang kita sebut misalnya chord C ya masing-masing note itu beda-beda jadi Do Mi So beda-beda tapi ketika dibunyikan bersama-sama maka dia akan menghasilkan satu harmoni dan kita sebut sebagai oh itu C nah itu upaya mau membuat semacam apa upaya memudahkan supaya masuk dalam pemikiran yang lebih masuk akal begitu ya sekali lagi analogi selalu terbatas jadi maka bukan sesuatu yang membuat kita bukan signifikansi dari doktrin trinitas supaya kita akhirnya aha ada momen aha oh secara rasional aku paham saya kira bukan itu signifikansi dari doktrin trinitas signifikansi doktrin trinitas adalah ketika aku mengalami transformasi diri aku mengalami perubahan dan aku ini bukan aku yang sendiri yang individual atau personal dengan Allahku yang kurindukan tapi aku bersama dengan yang lain aku aku yang juga merayakan dunia kehidupan dengan apa adanya dan ini butuh proses ya butuh proses yang terus-menerus belum kita bicara antar apa satu agama saja ya dalam kekristinan oh di dimana-mana termasuk juga di Belanda ya beda-beda belum menjadi satu kebersatuan itu satu agama bicara antar agama baru masih umat manusia belum bicara dengan binatang nah pemikiran sekarang ini pemikiran teologi sudah sampai ke sana sudah sampai kepada bagaimana dalam rangka menjawab satu persoalan besar yaitu krisis lingkungan ini loh ya teman-teman Bapak Ibu jangan lupa kita menghadapi satu persoalan bumi ini sedang sakit dan itu dalam kaitan antroposin ketika manusia punya punya andil dalam rangka kerusakan-kerusakan alam kita harus berubah nah itu bagaimana mengubahnya menarik bahwa pemikiran teologi mengkaitkan dengan hal-hal seperti ini minggu depan kita bicara bagaimana kita bikin konspirasi untuk masa depan dunia kehidupan kita oke begitu ya ada lagi masih ada Pak berikut pertanyaan selanjutnya dari Pak Teguh jika ada gairah rindu dari iman yang bergerak apakah doktrin iman masih diperlukan ini dari Pak Teguh kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Pak Cipto dalam menghayati gairah rindu iman yang bergerak bagaimana kita mengetahui jika iman kita sedang bergerak ke arah visio misalkan diberikan contoh praktisnya apakah yang harus kita lakukan agar kita dapat memiliki gairah rindu iman yang bergerak dinamis ke arah visio oke Pak pertanyaan-pertanyaan Pak Teguh ya ini pertanyaan yang menurut saya bagus menjadi sebuah perenungan bagi kita bagi kehidupan gereja juga ketika gairah rindu iman itu bergerak perlu masih perlu doktrin iman doktrin imannya perlu apa enggak nah disinilah tadi saya mengungkapkan hakikat doktrin iman yang selalu bersifat kontekstual artinya ada relasi dengan teks konteks dan kehidupan seks dalam pengertian yang saya kemukakan tadi itu pengertian sebuah kesadaran kita adalah bagian dari yang lain nah kalau ini menjadi sebuah penghayatan kita gerak rindu iman itu akhirnya juga mendialogkan doktrin doktrin itu kembali sesuatu yang kita butuhkan kita butuhkan oleh karena tadi sebagai tanda pengikat satu perseputuhan kita ingin supaya gerak kita itu bersama-sama begitu walaupun pada kenyataannya pada kenyataannya beda-beda pertumbuhan atau pergerakan iman orang itu kan beda-beda jadi atau pertumbuhan spiritualitas orang itu kan berbeda-beda Paulus juga menyadari itu ada yang bayi anak-anak gitu ya kalau bayi ya masih diberi susu kalau udah dewasa kan makanan yang lebih keras gitu ya ada sebuah apa ya berbeda dari dari sisi ini ya jadi tapi dalam rangka menolong yang lain doktrin iman itu masih butuh ya jadi jangan kalau tidak ada doktrin itu bagaimana kita bisa bergerak bersama-sama ya kalau secara individu yaudah akhirnya kita jatuh pada sebuah apa ya spiritualitas yang yang memisahkan diri dari dunia ya bukan itu yang justru mau digagas oleh Selopie ya bukan itu justru ayo bersama-sama maunya kan begitu ya maunya bersama-sama tapi pada praktiknya sekali lagi ya masing-masing gitu ya masing-masing orang menghayatinya bagaimana karena tadi ada daya egoistik ada daya cinta mana yang lebih dihidupi oleh masing-masing bagian masing-masing orang itu ya mana yang mau dihidupi ya kalau mau menghidupi daya cinta ya itulah yang kemudian geraknya itu kepada satu persekutuan seperti itu Pak Teguh ya lalu Pak Cipto yang coba apa praktik apa secara praktisnya bagaimana nih kalau iman bergerak ke arah visio itu apa yang bisa ditunjukkan apa contohnya bagaimana ya ini kembali kita ingin pakai ukuran tertentu gitu ya ukuran tertentu wah kalau sudah kesini kalau ukurannya itu ya ada semacam angka lah gitu ya misalnya baru dia itu lebih lebih bergeraknya ke arah visio ya kalau visionya sendiri sampai apakah visio itu sesuatu yang kemudian sudah jadi nah saya mau baca satu hal yang baik dari Gregory of Nisa jadi jangan anggap iman itu atau spiritualitas itu sudah sampai final ya ini pentingnya Gregory of Nisa every ending is a new beginning no beginning is perfect in itself for after one beginning comes another every beginning opens the road for a new beginning setiap akhir selalu menjadi awal yang baru ya jadi tidak ada awal yang yang apa yang perfect pada dirinya dia adalah sebuah proses kepada yang lain terus every beginning open setiap awal membuka awal yang baru ya jadi jadi membuka jalan awal yang baru kalimat-kalimat yang menurut saya kuat sekali untuk menyadarkan bahwa yang namanya pertumbuhan iman itu kalaupun diberi angka saya khawatir gitu ya dengan kecenderungan bahwa ada ukuran-ukuran tertentu ya wah udah level berapa nih orang spiritualitasnya memang bisa dibuat ya jadi ada ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab begitu ya untuk dalam rangka mengecek udah sampai level berapa begitu ya tapi kecenderungan macam itu malah akan membuat apa terjadi pemisahan-pemisahan tertentu ya oh ini golongan yang apa namanya kelasnya jadi ada semacam kelas gitu ya kelasnya masih bawah wah ini udah top lalu terjadilah eksklusifisme hakikat dari pertumbuhan imannya jadi malah kontraproduktif ya jadi karena itu ya apa lebih baik hayati secara pribadi sampai di mana aku ini dalam bertumbuh spiritualitasku itu ketika aku dalam kejarahan kerinduan ultima itu nah oke maka supaya masing-masing kita bisa memeriksa diri saya secara sederhananya ya kalau mau pakai tolok ukur lihat para teladan dari kehidupan ini entah itu ya dalam ini tokoh-tokoh spiritualitas entah itu yang menjadi ukuran seperti Mother Teresa misalnya ya atau bahkan Mahatma Gandhi dari kehidupan agama Hindu ya tokoh-tokoh seperti ini kan memberikan satu apa gairah yang justru intinya ada pada kebersatuan yang bukan saja antar manusia tapi juga dia kosmik gitu mungkin itu kalau mau jadi ukuran nah ya tinggal dilihat aja gitu ya kita masing-masing apakah semakin usia bertambah semakin hati ini terbuka bagi yang lain ya atau malah makin sempit gitu ya kalau kita makin usia bertambah makin terbuka kepada yang lain bahkan kita bisa mencintai segala sesuatu ya wah saya kira itu itu hebat ya sudah 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 levelnya naik saya ketika belajar tentang spiritualitas interkoneksi berkaitan juga dengan manusia dan binatang itu menjadi riset saya juga nantinya lalu teman saya menyampaikan pertanyaan begini Henry kamu sudah sampai ke sana pemikirannya praktiknya kamu kok masih makan daging contoh aduh saya susah sekali jadi ada hal-hal yang terus saya gumuli lalu mesti bagaimana walaupun memang dalam kaitan seperti ini di sini itu hal-hal yang serius teman-teman bagaimana transformasi diri itu juga menyangkut konsumsi kita karena ini menjadi isu ke depan isu ke depan percayalah ketika krisis bumi ini terus dirasakan belum IPCC kemarin laporannya itu kan ngeri sekali IPCC yang memantau perubahan iklim dunia itu Eropa sekarang itu kalau hujan itu juga hujan tropis itu cilaka buat Belanda sebenarnya dengan hujan yang tropis itu bisa terjadi yang namanya banjir bandang seperti yang lalu terjadi di Jerman di Belgi itu satu tanda semeya tanda-tanda zaman tanda-tanda zaman ini saya nggak mau cepat-cepat kalau begitu ini mau akhir zaman dalam pengertian sudah mau kiamat nggak begitu semangat para matetai semangat para murid Kristus bukan begitu tanda-tanda zaman itu dipaparkan kepada kita supaya kita makin bersaksi bagi Injil Tuhan artinya disitulah kita mesti berperan dalam rangka bagaimana ini ini persoalan bumi yang sakit harus dijawab bagaimana nah itu satu hal kalau kita mau berjalan ke arah iman visio saya kira saya ketika sudah katakanlah melihat ini bukan bahasa arogan melihat mengetahui banyak hal seperti kita pengkotbah katakan semakin banyak tahu semakin susah hati saya alami itu bapak ibu teman-teman semakin susah hati gak bisa gerak banyak saya tidak tahu harus bagaimana secara praktis kita lihat sampai ke depan yang penting saling doakan saja bagaimana kita bertumbuh di dalam spiritualitas perjiarahan oke ada lagi lain masih ada pak ada dua pertanyaan lagi yang pertanyaan kelima ya ini dari Pak Yosef Trisetyo Nugrofo terima kasih atas penjelasan tentang trinitas mungkin yang menjadi persoalan dasar bagi orang lain sulit memahami trinitas adalah persoalan alas sebagai tiga pribadi atau persen karena tiga pribadi yang relasional dipahami sebagai triteisme atau tiga ala bagaimana menjelaskan tiga pribadi satu hakikat esensi ini agar menjadi lebih mudah dipahami oleh orang lain oke kemudian ini dari Pak Eko Prijoko bagi iman saya trinitas tidak bisa ditawar tapi saya menolak ala telah menjelma manusia sebab sering dipahami ala itu Bapak kalau sesuai dengan Injil Yohanes yang menjelma adalah firman dan firman itu keluar dari Bapak jadi jelas firman itu bukan Bapak tetapi keluar dari Bapak dan Bapak tidak pernah menjelma menjadi manusia melainkan yang menjelma itu adalah firmannya tetapi Bapak dan firman tidak terpisah kerinduan saya adalah agar dogma tidak mengajarkan ala telah menjadi manusia tetapi firman menjadi manusia dan kerinduan saya ini sering terganggu oleh konsep ala sendiri menjadi manusia padahal konsep Paulus dan Gregorius ala tak terbatas atau tak terhampiri menurut Pak Henry apakah kerinduan saya ini berarti tidak ideal secara seksistensial oke ini ada pertanyaan terakhir silahkan Pak Henry yang Pak Eko ini satu hal yang menantang kita bersama juga termasuk juga pertanyaan pertama Pak Yosef tentang bagaimana menjelaskan Trinita secara lebih mudah lagi berkaitan dengan tiga pribadi atau person yang bisa saja jatuh kepada Triteisme saya sudah ungkapkan di sesi yang lalu itu justru pergumulan kita sebagai gereja atau sebagai para murid Kristus yang menghayati tentang Trinitas bagaimana ini dijelaskan menjadi mudah buat saya ini pertanyaan yang terus menerus sebetulnya pertanyaan abadi barangkali karena kita ingin ada semacam kepuasan rasional lalu ada kemudahan kemudahan tertentu dalam kaitan ini loh tentang Allah tapi kalau kita sadari hakikat Allah yang tak terbatas itu apapun penjelasan atau konsep itu sebenarnya tidak memberikan satu hal yang lengkap total tapi kalau doktrin Trinitas itu boleh hadir dalam kehidupan umat Kristen maka sebenarnya doktrin ini berangkat dari sebuah penghayatan yang begitu makan waktu sebetulnya jadi artinya bukan sesuatu yang cepat sesuatu yang kilat dalam ukuran yang berapa kalau sehari juga gak mungkin untuk merumuskan pengakuan imannya aja udah sampai hitungan abad artinya ini sebuah proses yang terus menerus tapi toh kita sudah kenali sekarang ini tinggal bagaimana doktrin ini mau dibuat sebagai apa apakah doktrin ini sebagai sebuah pengetahuan yang memuaskan akal rasio kita atau doktrin ini justru hadir signifikan oleh karena mau berarti bermakna untuk hidup kita jadi bukan saja hal yang berkaitan dengan yang rasional ini tapi seluruh diri kita hidup kita karena doktrin ini tadi ditegaskan adalah perayaan merayakan ekonomi keselamatan Allah maka ketika kita hayati ini saya kira penjelasan penjelasan yang apapun untuk memudahkan sulit jadi bahkan boleh dikatakan selalu gagal selalu saja ada bantahan karena itu berdebat tentang ini dalam rangka sebuah kepuasan yang rasional kalau saya saya selalu menyerah saya tidak bisa lebih baik saya paparkan sejarahnya demikian lalu doktrin ini walaupun sejarahnya seperti rumit sekali bahwa itu bagaimanapun ada peran manusia di dalamnya bahkan peran-peran politis yang lalu sudah disinggung juga sebuah tafsiran tertentu tentang Konstantinus Agung dalam rangka konsilin sehat kalau pun itu terjadi ada peran-peran manusia peran politis semua itu dalam kaitan ekonomi keselamatan Allah maka doktrin ini ketika dia hadir menjadi bagian menurut saya saya memperlakukannya bukan lagi sebagai sebuah penjelasan rasional yang kemudian saya oh ini klik kalau sudah klik dari dulu juga sebetulnya pertanyaan ini tidak ada justru karena tidak pernah bisa dijelaskan secara rasional dan mudah maka ini jadi satu pergumulan terus menerus tapi tidak apa jadi perdebatan perdebatan trinitas yang rame di youtube saya kira ya sudah itu bagian dari kehidupan ini yang paling penting adalah satu hal ini bapak ibu teman-teman semangat orang yang menghidupi doktrin trinitas semangat orang yang sungguh mau menghayati iman kepada Allah trinitas adalah semangatnya mau satu persekutuan gitu bagi saya ketika perdebatan perdebatan kemudian membuat terpisah bahkan menjadi sebuah yang satu dihujat satu di ekskomunikasi saya kira itu bukan semangat trinitaris jadi saya mohon maaf Pak saya tidak bisa menjelaskan dengan mudah bagaimana caranya mungkin nanti para mereka yang mendalami ilmu pedagogik bagaimana menjelaskan yang mudah tapi saya kira juga tidak selalu berhasil tapi yang jelas kita menolak yang namanya triteisme karena kita tahu tiga pribadi itu dia tidak bisa terpisahkan dia hadir dalam interrelasi interkoneksi berkelindan itu yang namanya perikoresis sehingga kebersatuannya itu tiga pribadi ini kita katakan Allah yang Esa jadi keesaan kita hayati sebagai yang relasional lalu untuk Pak Eko Joko bagaimana Bapak memahami bahwa Bapak menjelaskan manusia itu ditolak pernyataan seperti itu itu sepertinya begini itu kalimat-kalimat yang biasa dijumpai di dalam kehidupan umat gereja yang belum ditata secara grammar-nya tata bahasanya tata bahasa tentang iman trinitaris mungkin kapan-kapan mestinya buat buku grammar tata bahasa iman trinitaris supaya bahasanya itu jadi lebih tertata betul kalau Bapak menjelma menjadi manusia jadinya agak keliru karena apa yang mau dihayati adalah Allah itu ketika dia hadir maka firman Allah itu udah jelas firman Allah Yohanes 1 firman Allah menjadi manusia logos Allah itu menjadi manusia jadi kalau Atanasius jelas dia mengatakan firman Allah yang menjadi manusia inkarnasi inkarnasi disana Allah nah disini grammar-nya lagi Allah yang menjadi manusia pengertian Allah disana dalam dalam bahasa yang terbatas mau mencakup firman Allah itu firman Allah Atanasius memberikan sebuah ini ya analogi lagi analogi kalau orang bicara bicara ada orangnya lalu ada suara atau kata ya nah kata itu kan logos logos lalu ada setiap kata keluar itu ada embusan nafas itulah roh itu analogi dari Atanasius dalam rangka mau menjelaskan tentang kebersatuan itu ya ya dia mengakui bahwa ini pun juga dalam rangka menolong saja begitu ya tapi saya kira seperti itu gambarannya ya kata yang keluar dari Bapak ya itu kita pahami ya tidak lain adalah Bapak ya Bapak itu sendiri kata itu firman itu ya Bapak kalau Bapak dan firman itu berbeda maka ini agak jadi split dalam penalaran ya jadi Bapak ketika berfirman maka firman itu ya tidak lain adalah dirinya dirinya nah dalam berfirman itu ada embusan itu roh ya lalu firman itu sekarang logos itu sekarang dikatakan Minjil Yohanes menjadi manusia inkarnasi menjadi manusia dalam rangka apa supaya manusia itu makin kenal makin dekat jadi di dalam Yesus itulah Yesus dari Nasaret dalam hidup dan karyanya itu firman itu menjadi firman yang hidup firman yang kelihatan Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan nah itu kata-kata dalam Alkitab ya perjanjian baru mengungkapkan seperti itu Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan gambar Allah yang tidak kelihatan jadi kelihatan nah ini jadi kelihatannya itu di dalam Kristus nah seperti itu Pak Joko mestinya kita memahami apa itu jadi dimaklumi saja Pak Joko kalau misalnya grammar di dalam kehidupan gereja masih campur baur itu bisa dilihat dari doa juga doa kemana doanya simpang siur itu ya Bapak Ibu grammar grammar kita dalam berbahasa iman itu ya ya saya sih sebagai pendeta jemaat saya tidak pernah mau apa ya resek gitu ya resek kok ini salah ini gak boleh begitu ya saya biarkan ya saya biarkan kalau ada kesempatan pembinaan baru dipata jadi jangan cepat-cepat kalau grammar nya ngaco lalu dihakimi salah enggak baik jadi buat saya saya mau berusaha terus dalam persetuan dengan roh kudus saya mau tetap menyemangati daya cinta yang mempersatukan supaya itulah yang dikendaki oleh Tuhan oke sudah habis ya sudah habis Pak Henry dan yang pertanyaan sudah selesai dijawab semua terima kasih Bapak Ibu teman-teman ya saya selalu selalu apa yang berkira ya istri saya jadi saksi kalau mempersiapkan kelas ini bagaimana saya sangat serius gitu ya berusaha dengan bahasa yang mudah gitu ya tapi ya mohon maaf kalau kalau banyak hal yang keliru terima kasih Pak Henry bagus kalau sudah kalau sudah kalau sudah kembali ke Indonesia lalu Fakultas Teologi Duta Wacana buka kelas ya Bapak Ibu boleh mampir untuk Duta Wacana baik Bapak Ibu terima kasih untuk partisipan minggu depan kita omong tentang khairan eksternal wah itu saya mau isu yang paling mutakhir paling kita gumuri di dunia ini oke mau akhiri kita mau minta doa nih Ibu Ibu Meita karena ada di tengah layar saya Ibu Meita boleh Pendeta Meita sorry oh ya mari kita berdoa terima kasih untuk proses belajar di sore di malam ini kami bersyukur atas kehadiran Pak Henry yang memberikan materi dalam pengalaman yang luar biasa berproses mengenal dan memberikan kepada kami sesuatu yang baru menyegarkan lagi merefresh kami melihat secara lebih dalam lagi terima kasih ya Tuhan tuntun kami di jalan yang kau kehendaki sehingga kami benar benar merasakan sebuah proses yang terus menuju engkau tak berkesudahan terus menerus kami dapat merasakan perjumpaan dengan berkati Pak Henry dalam segala proses belajar di sana hingga selesai sehingga semuanya akan menjadi berkat bagi banyak orang terima kasih Tuhan inilah syukur hati kami inilah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus amin amin terima kasih Ibu pendeta menita terima kasih puisinya puisinya terima kasih tanda sikgu terima kasih pak hendri terima kasih pak hendri Terima kasih Pak Endri